Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzdiamawang Pada sempatan kali ini, di hari Minggu, tutorial yang kami sampaikan tentang cara login ke siswa SP3DN Untuk petunjuk atau panduan penggunaan siswa SP3DN ini khusus untuk user PPK atau pejabat pembuat komitmen kemantengan atau lembaga KL bisa teman-teman download seperti biasa di bawah di skripsi video ini kami sampaikan linknya melalui media fan Untuk alamat yang diakses untuk login ke siswa SP3DN ini alamatnya apip.bpkp.go.id p3dn Coba langsung kita akses alamat ini untuk login disini sudah kami akses untuk NIP disini NIP PPK yang terdapat di sirup KPA-nya yang sudah diperifikasi KPA-nya di sirupnya NIP PPK untuk passwordnya password standar disini teman-teman 1-6 sekali lagi password standarnya 1-6 catatan bukan 1-2-3-4-5-6 untuk password pertama kali jika belum pernah dirubah catatan disini jika PPK-nya login ke siswa untuk pertama kali pastikan sudah membuat paket drop di sirup dan sudah terupdate di sirup karena jika belum membuat paket drop di sirup dan sudah terupdate di sirup biasanya tidak bisa login atau gagal login PPK-nya untuk mencuk pilih untuk mencuk pilih paket yang sudah terupdate di sirup yang sudah diumumkan KPA tentunya menu recap klik pilih KLPD sampai ke shotgunnya disini kami contohkan cara cek paket yang sudah terupdate di sirup atau yang sudah diumumkan oleh KPA-nya tentunya loginnya alamatnya sirup LKPP kita contohkan cara mencik di bagian recap ini teman-teman alamatnya dari sirup LKPP makeup disini yang jadi catatan untuk data recap ini diperbarui setiap 3 jam sekali jadi apabila kita baru membuat atau mengerjakan tentunya belum otomatis langsung masuk ke sini untuk membuat paket jika baru saja disini waktu normal setiap 3 jam sekali data lengkap akan diperbarui jadi bagi teman-teman satkan yang baru input tentunya tidak langsung masuk otomatis ditunggu waktu normal setiap 3 jam sekali cara menciknya pilih KL atau PD jika kementerian klik kementerian pilih kementerian satkan setelah kami kementerian agama kementerian agama tinggal dicari satkan kita disini masukkan kode satkernya atau nama satkernya paling mudah kode satkan saja contoh kode satkan kami tinggal klik cari ini teman-teman sudah kami buat sudah kami buat 2 paket sewa kola untuk mencik paketnya bisa di klik disini paket sewa kola dan penyedia dalam siwa kola ada 8 paket tinggal di klik untuk mencik paketnya seperti ini otomatis akan muncul ini paket yang kami buat siwa kola dan satunya lagi ada 8 paket penyedia dalam siwa kola seperti itu teman-teman seperti itu teman-teman cara menciknya mudah saja di lengkap ini pastikan tadi sudah terupdate atau sudah mengangsung waktunya setiap 3 jam sekali jika baru pertama men-input di sirupnya oke itu cara mencik paket kita yang sudah diumumkan kpa di sirup untuk masuk tadi ke login si swas p3dn kita ulangi disini neb ppk passwordnya tadi 1 sampai 6 1 sampai 6 bukan 1 3 4 5 6 coba kita login klik masuk jika berhasil login maka akan ada tampilan seperti ini untuk kebijakan disini tidak perlu diisi ini bisa di klik untuk kebijakan bisa dilihat dengan jennya ini sebenarnya kebijakan dari KL tidak perlu diisi sebenarnya ini langsung nanti mengisi ke data p3dn paitasi ngob disini tinggal di klik kemancangannya otomatis akan muncul dan start card kita klik refresh data ngob disini disini tidak muncul semua teman-teman yang muncul nanti jika tidak salah informasi untuk penyedia pasti muncul paket penyedia pasti muncul untuk penyedia dalam siwa cola kemungkinan juga muncul yang tidak muncul nanti untuk paket siwa cola tidak masuk ke siswa jadi untuk paket siwa cola yang muncul siwa cola tidak masuk ke siswa itu informasi yang kami pengoleh dan juga tarik data di sirup ini terjadual sistem dua kali setiap hari selasa dan jumat untuk ke siswa jadi sekali lagi untuk informasi tambahan yang kami pengoleh tarik data sirup ini ke siswa dua kali setiap hari terdebtan atau bayi sistem selasa dan jumat terjadwalnya untuk paket siwa cola yang kami ketahuan tidak masuk ke siswa di sini paket kami tidak muncul lagi karena baru saja dikerjakan hari Sabtu kemarin jadi caranya tadi tinggal di replace masukkan kl-nya saat kerja jika sudah lama paket penyedia biasanya muncul di sini setelah muncul nanti tinggal di validasi dan copy di verifikasi nanti di input dengan realisasinya di monitoring P3DN ini mudah-mudahan nanti kami bisa mencontohkan bisa muncul paket kami jadi kami bisa mencontohkan cara pengisiannya insya Allah di lain waktu jadi untuk login tadi sampai di sini saja teman-teman jangkanya seperti itu passwordnya tadi user ID-nya NEPPK passwordnya 1-6 catatan bukan 1,2,3,4,5,6 semoga ada manfaatnya mohon maaf jika ada salah atau kurangannya yang kata bila taufik wa'idah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala bangka taufik